Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan melihat pada bagian yang ketiga Tentang bagaimana jangan lemah semangatmu Exposisi daripada Raja Asah Dalam dua tawari Pasal 14 sampai dengan 16 Saudara yang terkasih Ketika kita membaca dua tawari Pasal 15 ayat 7 Dikatakan kuatkanlah hatimu Kita sudah melihat yang kemarin Kemudian dikatakan tentang Jangan lemah semangatmu Bagaimana sih ada kuatkan hatimu Tetapi ada juga jangan lemah semangatmu Seperti apa jangan lemah semangatmu Nah kalau kita melihat ketiga-tiganya Kemudian coba kita lihat Apa artinya jangan lemah hatimu Dalam bahasa Ibraninya Yaitu Yirpu Untuk jangan lemah Dengan bahasa Inggris Do let be weak Jadi jangan sampai lemah Kemudian dikatakan tentang Semangatmu Dia pakai kata Yedekem Yedekem Yang artinya your hands Nah ini agak sedikit unik Karena jangan lemah itu Di istilahkan dengan Tanganmu yang Jangan lemah Yedekem Nah kalau kita melihat seperti ini Coba kita lihat Dari Dari kata Yirku itu Ya Yaitu bahwa Apa yang dimaksud dengan jangan lemah Jangan lemah itu adalah Tusing Artinya tenggelam Drop down Jadi ada seorang yang tenggelam Itu berarti melemahkan dia Ya Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa Atau dikatakan To relax Itu juga bisa bermasalah Karena Sama seperti orang yang tidak mau Berbuat apa-apa Sangat relax Itu juga berbahaya Santai Orang yang kecil Itu dikatakan Dengan dia semakin lemah Jadi orang yang lemah Itu bukan hanya karena dia tenggelam Lalu dia lemah Lemas Tidak bisa berbuat apa-apa Tapi juga orang yang santai Itu juga dikatakan tentang lemah Karena apa Hatinya tidak dibangun kuat Strong Tidak ada Nah ini yang disebut dengan Yirku Nah Kemudian Apa yang dimaksud dengan Kalau kita melihat Jangan lemah Daripada itu Saya mengajak kita untuk melihat Sebuah film Apa yang Dimaksud dengan Tenggelam Seperti apa Saudara Ini Ini clip Yang bercerita tentang bagaimana Tiba-tiba Di tempat Peristirahat Di tempat Tamasya Pantai Ada tsunami terjadi Dan tsunaminya itu luar biasa Orang yang ada disitu Disikat abis Semua Seperti ini Dihancurkan bangunan-bangunan hotel Dan sebagainya Ini diambil dari film Here after Ini istrinya sedang Lagi santai Lagi Ada di pasar Tapi bagaimana Dasyatnya Tsunami itu terjadi Tanpa ada peringatan yang jelas Nah Semua tsunami itu Lalu Menghancurkan siapapun Yang ada di kota itu Ya Itu Diancurkan Ya Dengan cepat Kecepatan yang luar biasa Dan Menjelas semua Nah Kalau kita melihat Apa yang disebut dengan Tenggelam Ya Sepertinya Kalau kita Hadapi sebuah Tsunami Dan tidak bisa Jadi kita bisa tenggelam Ini adalah perjuangan Daripada Seorang Wanita Dia terus berjuang Melawan Ketenggelaman Karena apa Begitu luar biasa Dasyatnya Yang dihadapi Bahkan Sudah seperti ini Dia Ditinggelamkan Dengan Apa Mobil yang Misalnya Harus tenggelam Dia terkait Disitu Dia harus membuka Dirinya lagi Kemudian dia berjuang Untuk naik Karena dia harus bernafas Ya Sampai di atas pun Begitu Luar biasa Dia tersangkut Misalnya Di sebuah Kayu Dia tersangkut Seperti ini Dia bertahan Disitu Dia coba bertahan Bisa bernafas Tiba-tiba Dari belakang Dihantam Dihantam lagi Oleh sesuatu Keras Kemudian akhirnya Dia seperti jatuh Dan dia tenggelam Lagi di dalamnya Ya Seperti ini Dan akhirnya Dia tenggelam Dan Tidak bisa berbuat Apa-apa Orang seperti ini Bisa Mati Ya Nah ini Arti Tenggelam Supaya kita bisa melihat Bahwa Jangan sampai Engkau tenggelam Jangan sampai Engkau Apa Lemah Karena apa Tenggelam itu Sebenarnya yang terkasih Nah Ketika kita Bicara tentang Semangatmu Itu Yedekem Semangatmu Nah Itu artinya Kenapa dikaitkan Dengan hand Dengan tangan Atau Kalau kata Apa Soresnya Atau kata dasarnya Adalah Yat Tangan Sebenarnya yang terkasih Tangan ini Melembangkan kekuatan Bibi sendiri Your Dominion Artinya apa Kita punya Dominasi Kekuatan Ada sini Jadi Seolah-olah Dengan bilang Kamu jangan sampai Lemah Artinya Tenggelam Yaitu karena Apa Tanganmu ini Yang adalah Kekuatanmu sendiri Ya Nah Saya mau mengajak kita Untuk melihat Memperjelasin Sebenarnya Pernah tahu Ketika Musa Bertemu dengan Tuhan Nah Ketika Semak belukar Yang terbakar Nah Itu dalam Keluaran 4 Pasal Ayat Pasal 4 Ayat 1 Sampai dengan 5 Saya Perlihatkan Seperti ini Ya Yaitu bahwa Keluaran 4 Pasal 4 Ayat 1 Sampai dengan 5 Lalu Musa Saud Musa Bagaimana Jika mereka Tidak percaya Kepadaku Dan tidak Mendengar Perkataanmu Melainkan Berkata Tuhan Tidak menampakkan Diri Kepadamu Lalu Tuhan Berfirman Kepadanya Apakah Yang ada Di tanganmu Jawab Tungkat Ini bicara tangan Kemudian Tuhan Lagi Ngomong Lemparkan Itu Ke tanah Dan ketika Dilempar Ke tanah Maka Tongkat Itu Menjadi Ular Sehingga Musa Lari Meninggalkannya Tetapi Firman Tuhan Kepada Musa Ulurkan Tangan Dan pegang Ekornya Lalu Musa Mengulurkan Tangannya Dan Memegang Menangkap Ular Lalu Menjadi Tongkat Di tangannya Supaya Mereka Mereka Percaya Bahwa Tuhan Allah Nenek Moyang Mereka Allah Abraham Allah Ishak Dan Allah Yaakub Telah Menampakkan Diri Kepadanya Saudara Coba kita Lihat Bahwa Tangan yang Pertama Tanganmu Yat Tanganmu Yang kedua Juga Yat Bahkan Yang Tangan Yang ketiga Itu juga Yat Ketika Dia Ulurkan Tangan Tapi Uniknya Adalah Ketika Tongkat Itu sudah Ada Di tangannya Musa Itu berubah Tangannya Bukan Tidak Tapi Dia Menjadi Kav Ini Penggunaan Kata Yang Unik Tetapi Ada Nyata Dalam Tata Bahasa Daripada Bahasa Ibrani Berarti Apa Saudara Seharusnya Kita Punya Semangat Atau Kita Punya Semangat Jangan Lemah Mau Dikatakan Begini Jangan Sampai Engkau Lemah Tanganmu Karena Apa Tanganmu Pasti Lemah Tidak Mungkin Kuat Pasti Lemah Ya Karena Apa Karena Ketika Kita Mengandalkan Kekuatan Kita Sendiri Dengan Tangan Kita Pasti Akan Lemah Maksudnya Adalah Jangan Sampai Lemah Semangat Jangan Sampai Lemah Tangan Tetapi Apa Serahkan Tangan Jangan Jadi Tangan Tapi Kaf Harusnya Demikian Nah Ini Yang Lupa Oleh Asa Dikah Ketika Apa Dia Mengandalkan Kekuatannya Akhirnya Kekuatan Sendiri Harusnya Dia Kaf Kaf Itu adalah Tangan Terbuka Dimana Kekuatan Tuhan Yang Masuk Dalam Tangan Kita Dan Berkarya Dalam Seluruh Kehidupan Kita Ini Adalah Gambar Daripada Salomo Saudara Yang Terkasih Apa Yang Terjadi Dengan Salomo Dalam Raja Raja Satu Raja Sebelas Itu Dikatakan Bahwa Ia Mempunyai Istri Yang Banyak Lalu Ayat 4 Dikatakan Sebab Pada Waktu Salomo Sudah Tua Istri Istrinya Mencondongkan Hati Kepada Alah Alah Lain Sehingga Ia Tidak Dengan Sepenuh Hati Berbuat Pada Tuhan Alah Seperti Daud Ayah Sudah Kemudian Disitu Dikatakan Demikian Salomo Mengikuti Asitoret Dewi Orang Sidon Dan Menghitung Milkom Dewi Kekejikan Dewa Kekekejikan Semua Orang Amun Dan Terakhir Salomo Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Dan Ia Tidak Dengan Sepenuh Hati Mengikuti Tuhan Seperti Daud Ayah Saudara Ketika Kita Makin Tua Dalam Pergumulan Kita Salomo Yang Tuhan Jangan Lemah Dalam Pengertian Kita Berusaha Dengan Kekuatan Kita Dengan Semangat Kita Dengan Tangan Kita Yang Punya Kuasa Dominasi Untuk Melakukan Semuanya Tidak Bisa Pasti Jangan Lemah Ini Pasti Lemah Tangan Tuhan Makanya Kita Belajar Selalu Menyerahkan Tuhan Dengan Tangan Yang Terbuka Ini Yang Bisa Kita Belajari Sehingga Apa Bagaimana Kita Menjalani Hidup Kita Harus Menjalani Hidup Kita Dengan Yat Atau Kaf Dua-dua Punya Kekuatan Tangan Yang Satu Mengandalkan Manusia Mengandalkan Kekuatan Kita Yang Satu Mengandalkan Tuhan Kaf Nah Yang Harus Kita Pakai Dalam Hidupan Kita Adalah Kaf Jangan Yat Nah Itu Mengandalkan Hidup Yang Mengandalkan Sepertinya Kepada Tuhan Karena Tuhan Yang Memberikan Kekuatan Itu Kepada Tidak Nah Kita Mau Belajar Bahwa Asah Jatuh Dalam Dia Dikuatkan Hatinya Oke Dia Bisa Menguatkan Tetapi Ketika Semangatnya Itu Makin Hari Tidak Bersandar Pada Tuhan Setiap Hari Bersandar Pada Tuhan Setiap Waktu Dia Akan Jatuh Pada Mengandalkan Kekuatan Tangan Sediri Yang Pasti Akan Lemah Tidak Mungkin Kuat Hanya Ada Kekuatan Tuhan Untuk Kita Yang Bisa Memberikan Kita Kemenangan Terus Menerus Sampai Dengan Akhir Hidup Kita Kiranya Ini Memberkati Kita Semua Tuhan Memberkati Amin